Pendekar 1 jurus jilid 2. Akhirnya pintu terbuka dan masuklah seorang laki dua gemuk setelah memperhatikan Hwigiyok sekejap kepalanya melongo keluar dan berbicara beberapa kata dengan orang di luar, kemudian belang pintu ditutup rapat. Kendati sudah begitu Hwigiyok sama sekali tidak paham apa yang telah berlangsung ini meski pikirannya tidak sadar pemuda itu merasakan juga gelagat yang kurang beres, seing sekujur badannya terasa lemah tak bertenaga, sedikit pun tak mampu melakukan perlawanan. Tampaknya laki dua gemuk ini sudah ahli dan berpengalaman dalam bidang ini setelah mengamati wajah Hwigiyok dengan sempoyongan ia keluar ruangan itu, kemudian muncul kembali dengan membawa air bersih setelah diminum lalu disemburkan ke muka Hwigiyok. Rupanya si gemuk tahu Hwigiyok terpengaruh dan tak sadar, ia merasa permainannya nanti akan kurang hot bila lawannya tak beres, maka ia menyadarkan dulu anak muda ini, tak taunya tindakan ini justru telah menolong Hwigiyok malah. Setelah disemprot air segar, Hwigiyok sadar kembali dari pengaruh pohoji uhoat sebab air adalah satu-duanya obat penawar bagi orang terpengaruh oleh tenaga gaib itu. Lalu si gemuk mulai menggerayangi lagi tubuh Hwigiyok dan hendak menelanjangi anak muda itu, tapi Hwigiyok sekarang bukan lagi Hwigiyok tai tangannya telah pulih kembali, meski ia tak tahu apa gerangan yang akan dilakukan orang itu kepadanya tapi ia tahu perbuatannya pasti perbuatan yang tidak baik. Dalam keadaan mabuk araksi gemuk merayu, oh sayang jangan takut, mari ayolah kemari Hwigiyok jadi gusar ia melompat bangun dari pembaringan tapi si gemuk itu berkata lagi sambil tertawa lebar, anak manis, sayangku, kau mau apa? Hayolah, mari, belum habis ucapannya pelok bogem mentah Hwigiyok telah bersarang di hidungnya sehingga si gemuk menjerit kesakitan saking sakitnya sampai air mata pun ikut bercucuran. Anak busuk, kau sudah gila makinya. Hwigiyok juga tambah murka sekali lagi ia hantar buka si gemuk. Ilmu silatnya memang cetek tapi sebagai seorang pemuda yang sudah bertahun berlatih kungfu dengan sendirinya baik badan maupun tenaga jauh lebih kuat dari orang biasa, mana si gemuk mampu menahan jotosannya itu. Dengan gusar Hwigiyok mengebuk beberapa kali lagi sehingga si gemuk menjerit seperti babi disembelih, teriaknya sambil merintih kesakitan aduh mat. Tolong, tolong, suara langkah kaki yang ramai berkumandang dari arah tangga loteng, menyusul dua orang laki dua kekar bergegas naik ke tempat kejadian, agaknya mereka adalah tukang pukul sarang pelacuran. Tapi si gemuk tadi telah mengunci pintu kamar itu dari dalam maka kedua tukang pukul itu jadi kebuakan di luar dan tak bisa berbuat apa. Pada saat itu Hwigiyok masih terus menghajar si gemuk dengan pukulan bertuwi dua si gemuk semakin menjerit makin keras karena kesakitan. Akhirnya suara jeritannya makin lemah makin lirih, tampaknya ia tak tahan lagi dan bisa mampus hal ini semakin mencemaskan kedua tukang pukul yang kebuakan di luar pintu itu. Untuk menjaga keamanan langganannya maka dua orang itu akhirnya mendobrak pintu dan menerobos ke dalam ruangan. Saat itu Hwigiyok sedang menunggangi badan si gemuk orang ini telah kenyang dihajar, keadaannya sudah lemas dan kempas-kempis serentak kedua tukang pukul tadi memaki, bajingan cilik, Apakah sudah bosan hidup? Dengan telapak tangan mereka yang lebar, kedua tukang pukul itu menerkam dan menarik kuduk baju Hwigiyok terus menyeretnya turun. Hwigiyok masih muda, ilmu silatnya juga cuma begitu dua saja, ditambah pula perawakannya tidak tinggi besar, tentu saja ia bukan tandingan kedua tukang pukul yang berbadan gede kerbau itu, dengan mudah saja ia ditangkap dan diangkat. Kamar itu terlalu sempit kedua tukang pukul itu tak leluasa mendemonstrasikan kekuatannya di situ, maka mereka seret keluar pintu lalu ayun telapak tangannya hendak menempeleng. Anak jadah, makinya, tidak kau tanya dua dulu tempat apakah ini? Hektometer, kau berani main gila pingin mampus barangkali, di bawah cengkeraman kedua tukang pukul yang bertenaga kerbau ini, Hwigiyok sama sekali tak dapat berkutik, Akan tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang pemuda yang pernah belajar silat, dalam keadaan kepepet, mendadak sikutnya menyodok ke belakang, bluk-bluk iga kedua tukang pukul itu tersikut telat. Kedua tukang pukul menjerit kesakitan dengan sendirinya cengkeraman mereka pun mengendur. Hwigiyok segera manfaatkan kesempatan UTK melarikan diri tapi kedua orang itu tidak mau melepaskannya, sambil mengejar mereka memaki, Bang Sat, hari ini tuanmu harus memberi hajaran setimpal padamu. Hwigiyok tahu dirinya bukan tandingan kedua orang itu, diam dua ia mengeluh ia memandang di sekitarnya mendadak dilihatnya sebuah jendela terbentang lebar diseram di sana. Pada waktu ia dibawa ke atas loteng tadi dalam keadaan lamat dua ia tak tahu bangunan rumah itu terdiri dari tingkat atas dan tingkat bawah karenanya sewaktu melihat ada jendela ia lantas berpikir apapun yang akan terjadi biarlah kulompat keluar jendela ini. Sementara itu kedua tukang pukul tadi telah menerjang tiba dengan garangnya, cepat tangan kirinya bertahan dan kepalan tangan menghantam dada orang yang berada di depan. Setelah tersikut dan kesakitan tadi laki dua itu tak berani bertindak gegabah lagi, melihat tibanya pukulan ia tangkis dengan satu tangan kemudian dengan tangan yang lain ia balas menghantam pundak Hwigiyok. Tak tahunya anak muda itu telah mempunyai perhitungan sendiri meski bahunya terhajar ia sama sekali tak peduli tiba dua ia mendak ke bawah terus menerobos lewat dan melompat ke atas jendela dengan sekuat tenaga tanpa berpaling atau memandang ke bawah lagi ia loncat ke bawah. Untung loteng itu tidak terlampau tinggi meski begitu ketika kakinya menyentuh tanah sekujir badan tergetar keras, hilang imbangan badannya ia jatuh terduduk di tanah. Tentu saja bantingan ini cukup keras tapi apa yang terpikir olehnya sekarang adalah bagaimana caranya kabur dari situ secepatnya maka tanpa memikirkan lagi rasa sakit di pantatnya, ia merangkak bangun, tanpa membedakan arah lagi ia lari terbirik dua ke depan. Lorong ini adalah tempat yang paling besum di kota raja ini, pada waktu itu banyak sekali kaum bencong yang bukan laki dan bukan perempuan duduk cari angin di sekitar lorong itu. Ketika melihat ada orang melompat turun dari loteng kemudian kabur dalam hati masing dua mempunyai perhitungan sendiri, maka tak ada yang merasa kaget, tak seorang pun yang mengelangi larinya hui diok. Inilah solidaritas perasaan senasib. Sekalipun orang itu melakukan perbuatan amoral, melakukan pekerjaan kotor namun siapakah yang suka bekerja dengan hati yang rela? Kalau bukan dipaksa oleh keadaan, siapakah yang sudi melakukan pekerjaan semacam itu? Hui diok merasa pandangan menjadi gelap namun tetap lari dan lari terus, akhirnya berhasil juga anak muda itu lolos dari lorong yang sempit. Entah berapa lama dia berlari, orang di jalan memandannya dengan keheranan, dan menganggap dia sebagai perempuan gila untunglah penduduk ibu kota umumnya bersifat sederhana dan tidak suka ikut campur. Urusan orang lain maka tak seorang pun yang menegurnya. Akhirnya anak muda itu merasa tak kuat berlari lagi, ia coba berpaling setelah yakin tak ada yang mengejar, ia baru menghentikan larinya, napasnya tersengal dua terbayang olehnya peristiwa yang baru, dialaminya setelah dipikir kembali ia merasa benar dua seperti mendapat impian buruk, dengan usianya yang masih muda, ia tak tahu perbuatan mesum apakah tadi. Ia melanjutkan perjalanannya ke depan perasaannya mulai tenang kembali keempat anggota badannya mulai terasa lemas, entah karena ketakutan yang melampaui batas atau disebabkan terlalu lapar. Ia mencoba memperhatikan keadaan sekitarnya, kiranya tanpa disadari ia telah berada di bagian kota yang dihuni lapisan masyarakat miskin, rumah dua yang berserakan di sekitar tempat itu kebanyakan terbuat dari papan yang kasar. Mereka yang berdiam di situ pun merupakan masyarakat jembel. Tiba dua Hoi Giok merasa pandangan semua orang tertuju ke arahnya, ia sendiri ikut menunduk dan melihat. Sekarang baru ditemukan letak keandahan yang menjadi daya tarik pandangan orang banyak itu, rupanya saat itu ia masih mengenakan baju perempuan dengan sepatu orang lelaki. Dan ganan semacam itu sudah tentu kelihatan aneh dan lucu, sayang tak ada cermin sehingga ia tak tahu bagaimanakah mukanya saat itu, tapi yang jelas pasti mengenaskan dan tak keruan. Ada anak kecil dan perempuan yang mengolok dirinya sambil tertawa tapi Hoi Giok hanya tunduk kepala dengan muka merah, secepatnya ia menjauhi cemohan orang dua itu. Memang begitulah pembawaan manusia bila dirinya merasa tak pantas dilihat orang segera dia menuju ke tempat yang jauh dari manusia. Makin jauh Hoi Giok menuju ke tempat yang sepi waktu itu malam sudah tiba, meski berada di musim semi namun angin malam yang berhembus mendatangkan rasa dingin, di antara suara jangkrik dan bunyi serangga lain, lambayan rumput yang baru tumbuh pikiran Hoi Giok bergolak ibarat air bah yang membanjir. Dunia seluas ini, tiada sanak tanpa keluarga ia tak tahu kemana harus pergi, sedikit lemah penderian Hoi Giok ia bisa segera kembali ke Hoi Leong Piao Kiok sebab di sana paling sedikit dia akan hidup aman. Tapi sebagai pemuda yang keras hati, Hoi Giok rela menderita rela kedinginan dan kelaparan daripada kembali ke Hoi Leong Piao Kiok ia merasa matanya agak basah air matus rasa ingin meleleh keluar, tapi cepat ia mengendalikan rasa ingin menangis. Ia merasa menangis bukanlah perbuatan seorang laki dua sejati. Tiba dua didengarnya di belakang seperti ada orang bicara dengan bisik dua dilihatnya beberapa sosok bayangan orang sedang mengikutinya, dalam keadaan samar dua kegelapan malam, ia tak tahu apa maksud mereka. Jantungnya mulai berdebar keras, pengalamannya membuat anak muda ini ibaratnya burung yang nyaris kena bidikan, ia khawatir, takut dan ngeri terhadap segala apa yang mungkin terjadi ia khawatir akan tertimpa kemalangan lagi, maka ia berjalan setengah berlari dua, ingin cepat dua meninggalkan orang dua itu. Akan tetapi bila ia berjalan cepat, orang dua IU mengikutinya dengan cepat, jarak mereka kian mendekat, Hui Giok mula mengeluh, pikirnya, nasib. Mengapa aku selalu menemui kejadian dua yang menyebakan ini, karena melamun jalannya jadi kurang hati dua kakinya tersandung sebutir batu, anak muda itu jatuh terjerembap. Gelak tertawa berkumandang dari belakang menyusul beberapa sosok bayangan manusia yang berbaju kotor usia mereka masih muda, kepala memakai topi semangka, lengan baju bergulung tinggi dua, dilihat dari tingkah laku mereka bisa disimpulkan bahwa orang dua ini adalah sebangsa buaya atau dicokot, bajingan yang kerjanya hanya mengganggu orang. Sebelum Hui Giok sempat merangkak bangun berandal dua itu terus menyerbu maju, ada yang menahan badannya, ada yang merabah dan menggerayangi sambil mengucapkan kata dua cabul. Tergerak pikiran Hui Giok taulah dia maksud berandal dua itu, kiranya mereka menyangka aku ini perempuan, ia mendongkol, geli dan juga gelisah, sekuat tenaga dicobanya meronta untuk melepaskan dari tindihan berandal dua itu, tapi tenaga mereka terlalu kuat, apalagi masih muda dua dan jumlahnya bukan cuma seorang, Sekalipun ia sudah berusaha meronta sepenuh tenaga, toh sama sekali tidak mendatangkan hasil apa dua. Gelak tertawa beberapa orang berandal itu semakin lama semakin keras, makin lama semakin jalan, tingkah laku mereka mulai kurang, ada yang mulai menggerayangi pantatnya ada pula yang menarik celananya, Sambil bekerja mereka pun menggerundel, sudah beberapa hari ini bokeh, hehehe, siapa tahu dari langit melayang turun nona manis ini buat kita, ini namanya rejeki nomplok, Hui Giok mulai berteriak saking paniknya dalam keadaan begini ia hanya bisa berteriak meminta tolong belaka. Diam dua ia pun menggerutu akan kebodohan sendiri, kalau ilmu silatku terlatih baik, siapa yang berani lagi mempermainkan diriku, sekuatnya ia mendepak seorang jatuh tersungkur, tapi yang lain segera menubruk dan kembali menindik di atas tubuhnya. Pada saat gawat begini, untunglah dari kejauhan berkumandang suara derap kaki kuda, suara itu kedengarannya sangat menusuk telinga di tengah keheningan malam. Ada orang beberapa berandal itu berbisik, mereka hentikan aksinya dan pasang kuping mendengarkan. Diam dua Hui Giok bersyukur namun ia takut orang itu tidak dating ke arah sini, maka ia lantas berteriak, tapi seorang cepat mendekat mulutnya sambil mengancam, berani berteriak, Segera kubunuh kau derap kaki kuda itu makin menjauh dan lalu begitu saja, sementara berandalan dua tadi mulai lagi dengan operasinya, Hui Giok panik sekali dan tak tahu apa yang harus dilakukan, ingin merontak, tapi tangan dan kaki terasa tak bertenaga. Tiba dua suara derap kaki kuda tadi berkumandang lagi, kali ini menuju arah sini, ini menyebabkan berandal dua itu kaget dan gugup, tapi mereka tidak menyingkir, mereka tak takut karena jumlahnya lebih banyak, seorang di antara mereka berkata, Kalau orang itu berani mencampuri urusan kita, bersama kita sikat dia baru selesai berkata, seekor kuda sudah muncul secepat terbang. Kuda itu putih mulus dan gagah setelah berputar satu lingkaran di depan berandal itu, kemudian penunggangnya menegur dengan lantang, Siapa kalian apa yang kalian lakukan di sini, Hui Giok kegirangan, betapapun datanglah penolongnya. Keparat, siapa pula kau hardik berandal itu, kalau tahu diri, jangan coba dua mencampuri urusan tuanmu, sebelum terlambat ku anjurkan padamu cepatlah pergi dari sini, belum habis ucapan berandal itu, tak tahu cambuk orang telah mampir di kepalanya, ia menjerit kesakitan dan melompat bangun. Suasana kalut, beberapa berandalan itu ikut marah, mereka menyerbu ke muka sambil memaki, sialan, kau berani memukul orang, seorang hendak menarik tangan, yang lain membetot kaki mereka hendak menarik penunggang itu agar jatuh terjungkal ke tanah. Penunggang kuda itu menjadi gusar, sambil membentak cambuknya menyebar tubuh berandal tersebut. Jangan sangka cambuk itu kecil, ketika mengenai tubuh orang dua itu ternyata membawa kekuatan besar, kontan berandal itu menjerit kesakitan. Di pihak lain Hui Giok sudah bangun berduduk di bawah cahaya bintang samar dua, ia lihat penunggang kuda itu adalah seorang sastrawan, usianya tidak terlampau besar, ini dapat didengar dari suaranya meski begitu ia dapat menghajar berandal dua itu hanya dengan sebuah cambuk yang kecil, gagah perkasa bagaikan malaikat dari langit. Dalam hati Hui Giok sangat kagum, ia tahu kungfu orang ini pasti tinggi sekali. Berandal dua itu memang bandel, sudah dihajar sampai terguling di tanah, mereka belum kabur, malahan mencaci maki dengan kata dua yang kotor, hayo pukul terus, pukul lagi sesukamu. Tubuh yang bergulingan di atas tanah itu tiba dua menerjang ke samping kuda dan merangkul kakinya, tak terduga kuda itu bukan kuda biasa, mendadak kakinya mendepak sehingga orang itu mencelat terbanting mampus. Penunggang kuda itu pun marah, cambuknya tiba dua digunakan menutuk, cambuk yang lemas tahu dua menegang lurus di tangannya, diiringi desing angin tajam, ia tutukoh cinghiat dipundak salah seorang. Kero menutup jalan darah dengan senjata lemas terhitung suatu kepandayan yang sangat jarang ditemui di dunia persilatan, apalagi senjata yang dipakai adalah cambuk kuda, ini lebih hebat lagi. Selama hidup belum pernah kaum berandal itu melihat jago silat selihai ini, hanya sekejap saja dua orang sudah tertutup roboh dan tak dapat bangun. Melihat rekannya tak berkutik lagi, berandal lainnya baru terperanjat, mereka lari tunggang langgang sambil berteriak, ada pembunuhan tolong, ada pembunuhan meski ilmu Hoi Giok tidak tinggi, tapi dia dilahirkan dan hidup dalam lingkungan keluarga persilatan sudah banyak yang ia dengar dan lihat selama ini. Ia cukup kenal kualitas orang yang di depannya ini, dalam hati diam dua ia berpikir, orang ini sungguh lihai kungfunya. Sementara itu si penunggang kuda tadi sedang mengawasi bayangan kawanan berandal dua yang kabur itu sambil tertawa dingin. Hoi Giok lantas berdiri, dia ingin menyatakan terima kasihnya kepada orang itu, ketika menengadah dan melihat sekejap badan orang itu putih mulus, matanya besar bersinar terang, meski dalam kegelapan sorot matanya seolah dua gemerdep dan sedang memandang dirinya. Seketika timbul rasa rendah diri Hoi Giok, lama sekali orang itu mengamatinya, kemudian bertanya, dimanakah rumahmu Hoi Giok jadi bingung pelbagai kemurungan berkecamuk dalam. Benatnya, ia tidak menjawab tapi berpikir, tampaknya selisih umur antara orang ini dengan aku hanya sedikit tapi kungfunya berlipat kali lebih hebat dari aku. Ai, terhitung manusia apakah aku ini? Aku tak punya apa dua, tak punya sanak, tak punya rumah, ilmu pun tak ada, begitulah ia tertunduk sedih. Karena Hoi Giok tidak menjawab, dengan tak sabar orang itu menegur lagi, apakah kau tak punya rumah? Kenapa tidak menjawab? Hoi Giok mengangguk dan menjura dalam dua setelah itu tanpa mengucapkan sepatah katapun dia lantas berlalu dari sana. Rasa duka hatinya saat ini sungguh sukar dilukiskan, ia merasa tenggorokannya seolah dua tersumbat satu patah katapun tak sanggup diutarakannya. Memandangi bayangan punggung anak muda itu, air muka si penunggang kuda yang semula kaku tanpa emosi tiba dua terlintas perasaan ibadah dan kasihan. Di ketuknya pelanak kuda dengan cambuknya hatinya sangat gelalisah mendadak ia berseru, Hei, anak perempuan kembali ke sini, Hoi Giok berhenti dia tahu anak perempuan yang dimaksud dialah dirinya, namun dia enggan memberi penjelasan, sebab keadaannya sangat memalukan, bagaimana ia harus menjawab andai kata orang itu menanyakan mengapa ia menggunakan baju perempuan. Dasar wataknya memang keras dan suka menang, ia enggan menerima belas kasihan orang lain, lebih dua ia benci terhadap cemlohan orang. Tapi akhirnya ia putar balik juga dan berdiri di depan orang itu, setelah memandanginya sejenak kelihatan rada terkejut dan keheranan tiba dua ia berkata, Bila kau tak punya rumah maukah kau ikut bersamaku? Ia menengadah dan menghela nafas panjang lalu sambungnya, sebab aku pun tak punya rumah, logatnya adalah logat daerah Kang Lam, bicaranya singkat dan cepat, suaranya mengandung perasaan sedih, menimbulkan rasa simpatik Hoi Giok. Tapi sebelum ia mengucapkan sesuatu, orang itu telah berkata lagi, selain itu, dapat pula kuajarkan ilmu silat padamu agar kelakau tidak dipermainkan orang lagi. Tapi berapa banyak yang dapat kau raih akan bergantung pada bakat dan kepintaranmu sendiri, dibalik perkataannya seakan dua hendak menyatakan ilmu silat yang dimilikinya terlampau dalam sehingga sulit untuk dipelajari keseluruhannya oleh orang lain. Hoi Giok sangat gembira, mukanya berseri tapi tak kala ingatan lain terlintas dalam benaknya cepat. Ia berkata dengan tersipu dua, tapi aku terlampau bodoh, berlatih sediatnya tetapi ada kemajuan apa, oh, jadi kau pernah belajar silat? Tanya itu dengan heran. Hoi Giok mengangguk. Hektomekar, siapa bilang kau bodoh dengus orang itu, dari siapa kau peroleh belajar silat? Liong Heng Petci yang tambeng jawab Hoi Giok. Dia menyangka setelah nama besar itu disebut, miscaya orang akan kaget. Siapa tahu orang tetap cuma mendengu saja huh, manusia macam apa dia Hoi Giok jadi tertegun malah, maklumlah nama maupun kedudukan Liong Heng Petci yang tambeng ketika itu boleh dikatakan luar biasa, tapi orang ini justru bersikap sinis setelah mendengar nama tambeng, lalu siapakah gerangan orang ini? Mungkinkah ilmu silatnya lebih tinggi daripada paman tambeng pikir Hoi Giok? Tapi kelihatannya orang masih muda tak mungkin ilmu silatnya mencapai taraf setinggi itu. Tampaknya berangasan watak orang ini, ia berseru pula dengan tak sabar, bagaimana, kau mau ikut aku tidak apa salahnya ku ikut orang ini demikian Hoi Giok berpikir lagi. Siapa tahu dengan belajar ilmu silat kepadanya aku benar dua berhasil dan tercapai apa yang aku cita duakan, tapi ia tak berani berpikir lebih jauh, sebab semua itu hanya khayalan saja. Hoi Giok mengangguk akhirnya, orang itu pun tak bicara lagi, ia angkat cambuknya dan melarikan kuda itu beberapa langkah ke depan kemudian tangannya meraih ke bawah, dirangkulnya pinggang Hoi Giok. Hoi Giok merasakan pinggangnya mengencang tahu dua badannya mengapung ke atas dan berduduk di depan orang itu. Sayang Hoi Giok masih terlampau muda, banyak persoalan tak dapat dipertimbangkannya dengan baik, andai kata ia masih berpikir dengan seksama dengan dandanannya dan keadaan sekarang, orang itu pasti telah menganggapnya perempuan asli, malahan sekarang orang mengajaknya pergi bersama, memeluk pula pinggangnya erat dua bukankah itu pun menandakan orang mempunyai maksud tertentu terhadap dirinya. Hoi Giok duduk di depan, kuda itu lari seperti terbang di awang dua selama hidup baru pertama kali ini ia naik kuda dengan kecepatan seperti itu, hatinya menjadi riang. Ngebut memang suatu kenikmatan. Lebih lagi bagi orang yang suka akan ketegangan dan rangsangan. Anak muda itu pejamkan matanya untuk dinikmatinya perasaan yang baru pertama kali ini baru, dirasakan selama hidupnya, sementara hidungnya mengendus bau harus yang tipis, bau harus yang timbul dari tubuh si penunggang kuda yang berada di belakangnya. Aneh benar bau badan orang ini bagaikan harum anak perempuan demikian pikir Hoi Giok dengan heran. Selagi heran orang yang berada di belakang itu telah berkata dengan nada dingin sebagai anak perempuankah Sebelum melakukan kau harus berpikir masak dan berhati, selanjutnya jangan suka ngelayap seorang diri sebelum ilmu silatnya berhasil diakinkan dengan baik, mengerti Hoi Giok menyengir serba salah dan tak menjawab. Orang itu kembali berkata, hari ini, tanpa banyak omong kau terus ikut pergi bersamaku untung ketemu aku, Coba orang lain, bisa kau dilalap orang lain, aku, aku, Hoi Giok ingin memberi penjelasan namun sukar berucap. Sudah, tak perlu banyak bicara lagi kata orang dengan dengis, suaranya enak didengar tapi keras ditambah lagi mengandung nada yang mengancam mau tak mau anak muda itu terpaksa tutup mulut. Selanjutnya kau boleh sebut aku guru kata si penunggang kuda. Lalu kuda itu kembali ngebut ke depan, udara kian gelap dan suasana bertambah sepi, mungkin sudah dekat tengah malam. Hoi Giok tak tahu mereka akan menuju kemana orang itu tak berbicara, ia pun tak berani bertanya. Entah berapa lama sudah lari, tiba-dua dilihatnya di kejauhan ada sinar lampu, mungkin di sana adalah sebuah kota. Kuda itu masih ngebut terus, setelah dekat dengan cahaya lampu itu baru mengendur larinya sekarang Hoi Giok dapat melihat dengan jelas tempat itu memang betul sebuah kota, bahkan cukup ramai suasananya sebab di tengah malam begini sinar lampu masih terang-benderang. Semenjak berada di Peking, Hoi Giok belum pernah keluar rumah, sudah tentu ia pun tak tahu kota manakah yang disinggai ini. Mereka masuk ke dalam kota kuda dijalankan pelan. Orang itu menarik tali kendali. Tiba-dua Hoi Giok merasakan badan orang menempel punggungnya itu lemek sekali, ia menjadi heran, aneh, ilmu silatnya begini tinggi, kenapa badannya begini lemek. Kuda berhenti di depan sebuah hotel yang besar, orang itu melompat turun dari kudanya. Hoi Giok juga ikut melompat turunnya di daerah utara, menunggang kuda tentu bukan asing baginya. Kau mahir naik kuda orang itu bertanya dengan agak heran, tapi sebelum Hoi Giok menjawab ia sudah mendahului melangkah ke dalam hotel itu. Pelayan hotel umumnya sudah berpengalaman terhadap setiap tamu yang dihadapinya, maka ketika penunggang kuda itu muncul dengan bajunya yang perlente serta kudanya yang bagus, cepat ia menyongsong, lalu diiringi tertawanya yang dibuat dua ia berkata, hehehe, apakah tuan tamu cari kamar dengan tak sabar? Paman Leng mengangguk kenapa nyonya tidak ikut masuk pelayan itu bertanya lagi. Kiranya Hoi Giok masih berdiri di depan pintu. Dongkol dan geli juga dia mendengar orang menyebutnya sebagai nyonya namun ia pun tak dapat memberi penjelasan, terpaksa ikut masuk ke dalam. Dengan melongo heran pelayan itu mengawasi kaki Hoi Giok, rupanya ia heran melihat sepatu yang dipakai anak muda itu. Mau tak mau Paman Leng ikut memandang ke arah yang membuat heran pelayan tiung, demi melihat kaki dan sepatunya seketika ia pun berkerut kening. Hoi Giok menyengir dengan tersipu, baru sekarang dia dapat melihat dengan jelas Paman Leng. Cakap amat orang ini diam dua ia memuji di dalam hati. Ternyata Paman Leng ini beralis panjang lentik, sinar matanya bening tajam, mulutnya tidak terbilang kecil tapi bukan mulut yang besar, sedang, begitulah. Malah hidungnya juga mancung boleh dikatakan jauh lebih cakap dari Hoi Giok. Ketika Paman Leng melihat Hoi Giok sedang mengawasinya tanpa berkedip, diam dua dia heran, pikirnya, aneh benar sikap anak perempuan ini bagaimanapun juga tentu tak pernah terpikir olehnya bahwa gadis yang nyaris di perkosa kaum berandal itu sebenarnya cuma gadis gadungan. Dalam pada itu si pelayan telah berkata lagi sambil tertawa, Hehehe, kamar dua kami sudah penuh. Semua, hanya tinggal satu, bagaimana kalau kalian ambil saja, kamar itu cukup bersih dan tenang, ia tidak bicara dengan bunduk dua lagi seperti tadi, sedikit banyak pelayan ini sudah melihat ada sesuatu yang tak beres atas kedua orang tamunya ini, maka sikapnya tidak seramah dulu. Baik bawa kami ke atas, seru Paman Leng tak sabar. Sedari kecil Hoi Giok sudah biasa tidur sekamar dengan orang lain, maka ia pun tidak keberatan atau merasa tak leluasa untuk bermalam dengan si penunggang kuda yang bernama Paman Leng ini, ia lupa bahwa dandanannya sekarang adalah seorang anak gadis, dengan sendirinya orang memandang mereka berdua sebagai satu lelaki dan satu perempuan. Mengapa Paman Leng mengajak dia tidur sekamar? Apakah mungkin Paman Leng ini pun mengidap semacam penyakit aneh? Baru saja masuk ke kamar, Paman Leng sudah tak sabar dan mengusir pelayan itu lekas pergi, lalu sambil mengunci kamar ia berkata, buka pakaianmu dan lalu tidur, besok pagi 2 kita harus melanjutkan perjalanan lagi. Hoi Giok menjadi kikuk hal ini bukan disebabkan apa dua, melainkan kuatir nanti Paman Leng bertanya kepadanya mengapa dia mengenakan baju perempuan bila mana jenis aslinya terlihat. Berbeda dengan Paman Leng, ia salah artikan kekikukan anak muda itu, ia berkata dengan tertawa, Apakah kau malu membuka baju di depanku? Jangan khawatir sebentar lagi kau akan tahu biarpun telanjang di depanku juga tidak menjadi soal, sambil berkata dia lantas mengusap dua mukanya dan melepaskan pakaian sendiri, bukan jubah luarnya saja yang dicopot, malahan dalam juga ditanggalkan. Waktu itu Hoi Giok sedang bingung apakan harus menjelaskan musibah yang menimpa dirinya atau tidak, tapi ketika ia menengadah dan menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu, seketika jantungnya melompat keluar dari rongga dadanya. Kiranya setelah buka pakaian, terlihatlah semua anggota tubuh Paman Leng pantatnya yang padat dan payudara yang montok day ternyata seorang perempuan. Perempuan itu sama sekali tidak memperhatikan perubahan air mukhwi Giok sambil menggerundelia seperti memberi nasihat pula, Nah, tentu sekarang kau tahu apa yang kau maksudkan tadi, sesungguhnya aku ini bukan lelaki, setelah mendengusia menambahkan lagi, Hektometer, bila aku ini lelaki, tentu kau bisa runyam semenjak keluar dari rahim ibunya, belum pernah melihat perempuan bertelanjang bulan di hadapannya, dapat dibayangkan betapa kikutnya Hoi Giok sekarang, jantungnya berdebar seakan dua melompat keluar dari rongga dadanya, muka yang sudah merah makin membarah, ia tertunduk dengan ketakutan, sekejap saja tak berani melirik Paman Leng yang berada dalam keadaan yang mengerikan. Tiba dua Paman Leng tertawa, katanya, rupanya aku ada jodoh dengan kau. Sejak pertama kali melihat kau, aku lantas merasa kasihan dan menaruh simpatik pada penderitaan yang kau alami. Kau hidup sebatang kara dan sering dipermainkan orang, maka ku putuskan untuk menerimakah sebagai muridku, jangan kau anggap kejadian ini begini mudah dan sederhana, kelak biar kau ceritakan kepada orang lain akan peristiwa ini, belum tentu mereka mau percaya pada ceritamu. Hoi Giok coba menengada seketika matanya mendengung dan matanya silau oleh pemandangan seram di hadapannya, merah mukanya menjalar sampai ke leher, cepat ia menunduk lebih rendah. Kiranya sekarang Paman Leng betul 100% telanjang bulat tanpa sehelai benang menempel di tubuhnya, tertampaklah garis tubuh yang indah, payudaranya yang montok, pinggulnya yang gempal serta pahanya yang mulus dan, semuanya, menawan dan merangsang. Kau jangan heran, kembali Paman Leng berkata ketika dilihatnya Hoi Giok tertunduk, jengah sejak kecil aku sudah terbiasa tidur dalam keadaan begini, ia tertawa, kemudian menambahkan, kau kan sudah dewasa, kenapa malu dua kucing? Hayo lepaskan pakaianmu dan tidur. Sesudah kau tahu aku adalah perempuan tulen, apalagi yang kau takutipa, Paman, Paman Leng, cepatlah ber, pakaian, aku, aa, aku, aku ini lelaki seru Hoi Giok akhirnya dengan gelagapan. Apa kau bilang teriak Paman Leng kaget, pengakuan itu serasa halilintar membelah bumi di siang hari bolong, ia terhuyung mundur selangkah. Aku adalah laki dua tulen Hoi Giok mengulangi lagi pengakuannya, aku. Sebelum kata dua itu selesai diucapkan, Paman Leng melompat ke depannya, sebelum Hoi Giok mengetahui apa yang akan dilakukan orang tahu dua badannya terasa kaku dan tak bisa berkutik lagi. Secepat kilat Paman Leng meraba dadanya tapi blong, dada itu datar seperti lapangan, tanpa tonjolan barang sedikit pun, jelaslah sudah bahwa perempuan yang disangkanya semula itu memang sebetulnya seorang lelaki. Merah pada mukanya, kontan tangannya melayang dan plak, ia menghadiahkan suatu tamparan di pipih Hoi Giok. Kunyuk. Kau ingin mampus bentaknya gusar, berani kau permainkan nyonya mu? Siapa permainkan kau keluh Hoi Giok di dalam hati? Dia ingin memberi penjelasan sebab dua kejadian itu, tapi sepatah kata pun sukar diucapkan. Paman Leng tundukkan kepalanya, dilihatnya Macho Hoi Giok masih melotot ke tubuhnya. Dia hadiahkan pula sebuah tempel lengan lagi, mukanya berubah makin merah, semerah buah apel yang sudah masak, dengan gerakan paling cepat, ia menyambar jubah luar dan dikenakannya. Kunyuk. Dia mendamperat pula, kalau tidak ku mampuskan kau, aku tidak perlu disebut Lengguat Siam Chu lagi bila orang lain mendengar nama Lengguat Siam Chu dalam keadaan seperti sekarang, mustahil kalau tidak jatuh kelengar. Kiranya belasan tahun terakhir ini di dunia persilatan telah muncul seorang jago termashur, orang itu bernama Jian Jiyu Suseng, sastrawan bertangan seribu, jejaknya misterius dan sukar dijajaki, tapi ilmu silatnya hebat luar biasa, apa yang dilakukan selalu mengikuti suara hati sendiri tanpa mempedulikan apakah orang akan mengatakan perbuatannya itu sesat atau mulia, tidak juga ada orang yang tahu siapa nama aslinya, sebab belum pernah ada orang yang melihat wajah aslinya. Selama ini ia memegang teguh satu prinsip hidupnya yakni, bila orang tidak mengganggunya maka ia pun tak akan menyatroni orang tapi sekali orang cari gara dua padanya, maka jangan harap kau akan lolos dari cengkeramannya. Setiap orang akan mengacungkan jempol dan menunjukkan sikap hormat bila membicarakan Jian Jiyu Suseng, tapi banyak pula yang segan dan ketakutan mendengar nama besarnya. Lengguat Jian Jiyu yang dijumpai Hwi Giyo ini tak lain istri Jian Jiyu Suseng, kabarnya ia lebih ganas dari suaminya. Kemudian entah apa sebabnya suami istri telah bercerai, hubungan antara Lengguat Sian Chu dengan Jian Jiyu Suseng putus, semenjak itu jejak Jian Jiyu Suseng tiba dua lenyap dari dunia persilatan sementara Lengguat Sian Chu sendiri makin sering berkelana ke sana kemari, jejaknya sukar diketahui, sebab ia gemar berdandan sebagai laki dua kadang kalah sebagai perempuan, siapa berani menyalahi dia berarti jiwa seseorang bisa melayang setiap saat. Maka banyak orang berusaha menghindari sejauh duanya bila berjumpa dengan dia. Jangan orang lain dengan kedudukan dan ilmu silat longheng peci yang tambeng sajair mukanya juga akan berubah hebat bila membicarakan suami istri itu, maka dapat dibayangkan sampai di mana kehebatan dan keganasan kedua orang itu. Dan sekarang secara kebetulan hui diok jumpa Lengguat Sian Chu malahan terjadi peristiwa yang sukar diberi penjelasannya, kalau menurut watak Lengguat Sian Chu di masa lampau mustahil anak muda itu tak dicabut olehnya. Rasa menyesal, malu dan tak tenang terpancar dari sorot matanya, namun tidak ada tanda dua akan memohon dan merengek supaya diampuni, sebab memang begitulah watak anak muda itu, sekalipun golok dipalangkan di tengkutnya, dia tak akan memohon kepada orang lain biarpun cuma sepatah kata. Warna merah di wajah Lengguat Sian Chu belum lenyap kecuali suaminya belum ada yang pernah melihat tubuhnya dalam keadaan telanjang, malahan beberapa tahun belakangan ini hampir tak seorang pun yang melihatnya lagi termasuk juga suaminya. Tapi sekarang, seorang pemuda yang dikenalnya telah memandangnya sampai puas sekujir badannya yang telanjang tentu saja dia marah tapi entah mengapa tiba dua timbul perasaan lain yang sukar dilukiskan. Perasaan aneh ini justru membuatnya tidak tenang dan semakin mendorong niatnya akan membunuh Hwi Diok. Untuk ini baginya boleh dikatakan sangat mudah, cukup sekali angkat tangan saja, tapi aneh ia merasa sanksi untuk turun tangan. Dari pancaran sinar metoh Hwi Diok ia menemukan semacam ketulusan yang belum pernah ditemuinya selama ini, ketulusan ini membuat hatinya tergerak. Sejak kecil Lengguat Sian Chu hidup. Sebatang kera, tapi berjiwa angkuh dan tinggi hati, watak semakin aneh lagi setelah ia menikah dengan Sian Chu Seng. Cinta suaminya itu ternyata tidak murni, tidak setia, setelah hal ini diketahui olehnya, dengan membawa kemarahan yang tak terperikan ia meningkat meninggalkan suaminya. Sejak perpisahan itu ia tambah membenci kaum lelaki, ia memandang tiap lelaki yang ada di dunia ini sebagai musuh besarnya. Tapi sekarang ketika ia menemukan ketulusan sinar metoh Hwi Diok hatinya goyah kembali. Maklumlah setiap manusia di dunia ini bisa saja menipu perasaan cinta dari orang lain dengan pelbagai care, tapi hanyalah perasaan yang tulus akan memperoleh perasaan yang tulus pula. Hanya ketulusan yang dapat mengharukan orang lain, menggerakkan perasaan orang lain. Lengguat Sian Chu telah angkat telapak tangannya ke atas tapi entah care bagaimana, mendadak arahnya berubah tahu dua ia hanya menepuk Giyok Tin di belakang kepala Hwi Diok. Hwi Diok menghembuskan nafas dalam dua ia tahu jalan darahnya tadi ditutup orang. Sebenarnya siapakah kau dengan ketus dan sorot metu yang dingin kembali Lengguat Sian Chu menegur. Meski Hwi Diok tak suhu jalan darahnya tadi tertutup, tapi ia tak tahu kalau jiwanya bar saja lolos dari ujung tanduk sebab biasanya teramat sedikit orang yang dapat lolos dari cengkraman Lengguat Sian Chu. Lama juga anak muda itu terpekur, akhirnya ia berkisah menceritakan asal-usulnya dan semua peristiwa di dalamnya. Lengguat Sian Chu, Dewi Rembulan Dingin, A Ye Ching memang berwajah dingin dan kaku, tindak tanduknya keji, caranya membunuh orang tak kenal ampun, namun sesungguhnya ia pun perempuan yang berjiwa hangat, berperasaan halus, hanya perasaan itu jarang diperlihatkan kepada orang lain. Banyak orang di dunia ini mengalami nasib yang jauh lebih buruk dan menyedihkan daripada Hwi Diok, A Ye Ching tak pernah bertanya dan peduli tak pernah menaruh perhatian tetapi sekarang setelah kisah hidup Hwi Diok keadaan ikut berubah. Perasaan manusia terkadang memang dapat berubah mengikuti sasarannya, suatu peristiwa yang sama, tapi terjadi pada dua orang yang berbeda maka kesan yang timbul juga akan berbeda. Hwi Diok adalah pemuda yang tak pernah bicara, apalagi pada dasarnya ia memang tak pernah banyak bicara, maka setiap perkataannya selalu diutarakan dengan singkat, tegas dan menggetarkan perasaan orang. Ucapan orang yang tak suka banyak bicara memang sering lebih mengena dan mempesona pendengarnya. Sekarang rasa malu, Kiku tak tenang yang tadi berkecambuk dalam hati kedua orang itu hilang tak berbekas, sebagai gantinya antara mereka timbul perasaan simpatik dan saling mengerti yang mendalam. A Ye Ching tak pernah membuka rahasia hidup selama ini, tapi ia toh menyinggungnya sedikit. Sekalipun secara samar dua katanya dengan menghela nafas panjang, kau jangan berduka, Apa yang pernah ku alami dalam kehidupan masa lalu jauh berbeda dengan nasibmu, kak sama sekali tak bodoh, asal mau berlatih dengan tekun dan rajin siapa tahu ilmu silatmu di kemudian hari jauh lebih tangguh daripada diriku? Biarlah soal ini kita bicarakan lagi di kemudian hari, walau hanya ucapan yang singkat, tapi menegaskan A Ye Ching ini sudah melebih janji seribu kata bagi Hwi Diok. Anak muda ini tidak mempunyai nafsu berahi terhadap perempuan yang usianya hampir satu kali dari usianya lebih tua daripadanya ini, tapi suatu perasaan yang sukar dilukiskan diam dua bersemi di hati. Perasaan ini mirip perasaan kasih sayang anak terhadap ibunya sudah bertahun dua lamanya. Perasaan ini tak pernah timbul dalam hati Hwi Diok. Lengguat Sianju kelihatan agak lelah kedatangannya ke utara dengan tergesa dua ini, bukan lantaran hendak berpesiar atau mengunjungi sahabat, ia sedang menghindarkan pengejaran seorang musuh yang sangat lihai sepanjang perjalanan. Ia tak mudah berhenti dan beristirahat. Tentu saja ia sangat lelah. Beberapa kali ia menguap matanya terasa sepat dan mengantuk. Akhirnya ia berkata, lekas tidur. Tapi setelah perkataan itu diutarakan kembali pipinya bersemu merah, sebab teringat olehnya bahwa bagaimanapun juga pihak lain adalah seorang laki. Dua tiba-dua terdengar bunyi pelahan pintu kamar. Secepat kilata Ye Ching melompat ke ambang pintu setelah membetulkan pakaiannya cepat. Ia membuka pintu, tapi suasana tetap ening. Di luar tak nampak sesosok bayangan apapun, bahkan serambi panjang juga sepi tak tampak bayangan orang. Angin malam berambus mengibarkan ujung bajunya dengan muka merah cepat. Perempuan itu menarik bajunya agar jangan sampai tersingkap, kemudian berpaling dan melirik sekejap ke Hui Giok. Kemana arah pandangannya menuju, kembali ia tersentak kaget. Saat itu Hui Giok telah menyapa dengan suara tertahan, Pa, Paman Leng, tentunya engkau sangat capek, beristirahatlah dahulu biar aku berdiri saja di luar sini, kan sebentar lagi Fajara Ye Ching tidak menjawab seakan dua. Tidak mendengar perkataannya ia tertunduk seperti memikirkan sesuatu. Tiba-dua ia berkata dengan gemas, hektometer, rupanya kalian, barangkali kalian sudah bosan hidup. Hui Giok memandang perempuan itu dengan bingung, ia tercengang mengapa A Ye Ching mengucapkan kata dua yang sama sekali tak dipahaminya. Tampaknya A Ye Ching juga mengetahui kecengangan orang, ia tersenyum sambil menunjuk kedua pintu kamar. Coba kau lihat Hui Giok juga terkejut dilihatnya sebuah gambar berbentuk bintang yang dilukis dengan kapur tertera jelas di daun pintu kamar itu. Sudah cukup lama anak muda itu hidup perusahaan pengawalan barang, banyak pula ia dengar cerita dunia perselatan dari para piautau yang lebih tua, maka setelah melihat tanda gambar yang tertera di pintu itu tahulah dia bahwa ada suatu komplotan penjahat meninggalkan pemberitawan sebelum melakukan pekerjaan mereka. Atau dengan perkataan lain, komplotan penjahat seolah berkata demikian, barang ini sudah kami pesan, orang lain jangan coba menyerobotnya apakah kau tahu siapakah mereka, katanya Hui Giok. A Ye Ching mengangguk sahutnya sambil menunjuk gambar bintang itu, coba perhatikanlah dengan seksama, apakah bintang itu terdapat sesuatu yang aneh Hui Giok memeriksanya dengan cermat anak muda ini sebenarnya cerdik, tapi lantaran mendapat pengekangan selama bertahun dua sehingga kehilangan kepercayaan dalam kemampuan dirinya sendiri, ibaratnya sepotong batu permata yang belum digosok, sebelum digarap oleh seorang ahli takkan terpancar sinarnya. Selang sejenak ia menjawab, gambar bintang yang sering kita lihat berbentuk segi lima, tapi bintang ini bersegi tujuh, malahan enam segi bentuknya kecil dan satu di antaranya agak besaran. A Ye Ching tersenyum memuji pikirnya, tajam juga daya pengamatan anak muda ini, sambil merapatkan pintu kamar itu katanya kemudian, benar inilah lambang yang ditinggalkan oleh tujuh orang paling jahat di kolong langit ini. HMM, mereka berani mencari aku berarti sudah tibalah ajal mereka siapakah mereka tanya Hui Giok. Mereka adalah tujuh bersaudara yang menyebut dirinya sebagai Pak Tujit Set, tujuh bintang malaikat maut, banyak kejahatan yang telah mereka lakukan, kungfunya lihai, terutama losam dan lojit dari ketujuh bersaudara itu, mereka paling suka menggoda perempuan, sampai di sini tiba dua mukanya merah. Hui Giok hanya mendengarkan keterangan dengan seksama tanpa memperhatikan perubahan air muka seseorang. Setelah merandek sejenak lalu A Ye Ching menyambung pula, baru kulihat gambar bintang ini, pada segi yang besar bila menghitungnya dari atas ke bawah, tiba dua ia berhenti lagi, tanyanya kepada Hui Giok, masih ingatkah kau segi keberapa yang lebih besar? Yang ketiga jawab Hui Giok tanpa pikir. Sekali lagi A Ye Ching tertawa kembali pikirnya, pemuda ini segalanya memang hebat, kecerdikan dan ketajaman matanya sampai daya ingatannya juga hebat, satu ingatan tiba dua melintas dalam benaknya dia berpikir lebih jauh, dengan bakat serta kecerdasannya, tak mungkin ia gagal belajar ilmu silat, padahal Leong Heng Pets yang jelek dua juga seorang yang ternama di dunia persilatan, sudah lama ia menyelami ilmu pukulannya masa anak didiknya begini rendah ilmu silatnya ia menjadi curiga, makin dikupas persoalan ini semakin dirasakan ada hal dua yang tak berberes. Akhirnya berpikir pula, anak jelas jerdik dan berbakat mengapal Leong Heng Pets yang mengatakan dia goblok Lengguat Siam Chu betul dua tak habis pikir, meskipun dia yakin di balik urutan ini pasti ada hal dua yang ganjil, akan tetapi ia tak berani sembarangan menerkanya secara gegabah. Lain waktu akanku selidiki persoalan ini sampai jelas demikian ia berjanji dalam hati. Melihat Lengguat Siam Chu terpekur dan tidak bicara pula, dasar pemuda timbul rasa ingin tahunya, Hui Giok lantas bertanya. Jadi menurut tanda gambar ini, orang yang bakal Jading nanti adalah Loh Sam dari ketujuh bersaudara itu, benara Ye Ching mengangguk setelah tertawa dingin ia berkata pula, bila ia Jading mungkin tak dapat pergi lagi dari sini jadi dia pasti akan Jading kemari setelah meninggalkan tanda pengenal ini tanya pemuda itu lagi. Sekarang ia sudah menaruh kepercayaan atas kemampuan Kufu A Ye Ching, maka dalam hati kecilnya ia malah berharap akan kedatangan ketujuh malaikat maut itu secara lengkap agar ia sempat menyaksikan suatu pertarungan besar yang belum pernah dijumpainya selama ini. Ia tidak tahu pak cujit set bukan manusia sembarangan, ilmu silat mereka pun sangat mendingan kalau yang Jading hanya seorang, andai kata ketujuh orang bersaudara itu benar muncul sekaligus, mungkin lengwat Siam Chu akan kewalahan menghadapi mereka. A Ye Ching tersenyum, datang sih pasti Dading, cuma kita tak tahu bilakah mereka muncul setelah menghela nafas panjang. Ia menambahkan, yang lain tak perlu dibicarakan, tampaknya malam ini aku tak bisa tidur nyenyak lagi. Kepalanya tertunduk tiba-dua ia melihat tubuhnya masih tertutup oleh baju luar saja, bagian bawahnya terbuka sehingga tampak kulit badannya yang putih bersih bagaikan kemala, cepat ia berpaling ke arah wigiyok, tapi pemuda tampak bersandar di meja, seperti sudah tidur di bawah cahaya lampu muka anak muda itu memang halus seperti anak perempuan. Kembali ia tersenyum, ia terbayang kembali perbuatannya membuka pakaian di hadapan bocah itu mukanya menjadi merah pula. Karena kehidupannya yang menyendiri dan wataknya yang angkuh A Ye Ching jarang tersenyum, tapi sekarang entah apa sebabnya seperti terjadi perubahan besar dalam perasaannya untuk ini ia sendiri pun tidak mengerti. Perlahan ia berbangkit, maksudnya hendak berpakaian agar bila nanti terjadi pertarungan gerakannya lebih leluasa, tapi baru saja tubuhnya bergeser, Hwi Giyok telah membuka matanya ternyata pemuda itu belum terhidur. Mereka sudah datang bisik Hwi Giyok sambil ku cek dua matanya. Belum A Ye Ching menggeleng, berbaliklah kau menghadap ke sana, aku, Hwi Giyok tahu maksud perempuan itu, ia putar badan dan menatap ke dinding, tapi pantulan sinar lampu di atas dinding tetap memancarkan bayangan tubuh A Ye Ching ketika melepaskan pakaian. Hwi Giyok sudah terhitung dewasa darah muda yang panas bergolak bagaikan ombak samudera. Akhirnya ia tak dan melihat sorot dinding tersebut ia pejamkan matu dan tak berani berpikir lagi. Sekejap kemudian A Ye Ching selesai saat itulah di atas atap rumah terdengar gerakan yang sangat aneh, suara itu demikian lirihnya sehingga sama sekali tak terdengar oleh Hwi Giyok tapi air muka A Ye Ching kontan berubah cepat tangannya mengebas lampu seketika padam. Gerakan itu dilakukan dengan enteng dan seperti acuh tak acuh, namun kenyataannya amat cepat dan penuh tenaga, tak mungkin bisa dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki ketajaman matu dan pendengaran serta tenaga dalam yang telah mencapai puncak kesempurnaan. Hwi Giyok merasakan pandangannya menjadi gelap, sinar lampu tahu dua sudah padam, dia ingin berteriak namun ingatan lain segera terlintas dalam benaknya ia pikir mungkin penyatron ini telah dering. Maka ia urung bersuara, melalui cahaya remang yang menembus masuk lewat jendela matanya terpentang lebar dua memandang keluar. Tiba dua terasa napas hangat mengembus di samping dia berpaling, hawa hangat itu terasa lebih kuat lagi kiranya A Ye Ching telah berada di sampingnya. Jangan sembelarangan bergerak perempuan itu memperingati, dan jangan bersuara dia sudah dering, harum semura napasnya dan memabukan orang. Hwi Giyok benar dua tak berani bersuara bernafas pun tidak berani keras dua jantungnya berdebar sangat keras sehingga A Ye Ching dapat mendengarnya dan bertanya dengan suara tertahan, kau takut merah muka Hwi Giyok ya tahu bukan lantaran takut jantungnya berdebar keras, tapi mana ia dapat menjawabnya. Jendela kamar tiba dua terbuka dengan sendirinya walaupun tidak terambus angin, menyusul bayangan berkelebat di depan jendela setelah ragu dua kemudian menerobos masuk ke dalam. Dari tindak tanduknya yang ceroboh bisa diketahui mungkin orang ini meremahkan orang di dalam kamar. Perayawakan orang ini tinggi besar gerak geriknya enteng dan gesit, sewaktu melayang turun, sedikit pun tidak menimbulkan suara, ini membuktikan bahwa kungfunnya memang hebat. Hal ini tidak perlu diragukan lagi, sebab tanpa bekal yang cukup tak nanti ia berani menerobos masuk ke hotel tanpa menguatirkan akibatnya. Lengguat siangcu mendengus, meski liris suaranya namun orang itu tampaknya sudah hulung dengan segera ia dapat menangkan suara yang mencurigakan. Dia menyapu pandang sekeliling ruangan, kemudian hatinya terkesiap juga setelah mengetahui ada dua sosok bayangan orang berduduk di dalam kamar. Cepat penyantron ini melolos senjata, lalu dengan suara berat, apakah rekan segaris yang berada di dalam kamar ini? Siaw temo seharpa sebutkan namamu Lengguat siangcu menarik lengan hoi giyo ia memberi tanda agar jangan bicara. Karena tiada jawaban dengan tak sabar mo seberkata lagi, sobat malaikat sakti manakah kau? Bila tetap membungkam jangan menyesal aku tidak sungkan. Dan dua lagi orang yang mengaku bernama mo seini sebenarnya adalah jago kawakan yang berpengalaman sekalipun barusan ia menerobos masuk ke dalam kamar secara gegabah, itu pun disebabkan ia terlalu memandang enteng musuh. Tentu saja hal ini adalah kecerobohannya, sebab ia pun tinggal di hotel ini ketika Lengguat siangcu dan hui giyo mencari kamar tadi, dengan matanya yang tajam, sekali pandang saja ia lantas tahu bahwa Aye Ching adalah perempuan yang menyaruh laki dua. Dasar gemar bermain perempuan entah sudah berapa banyak perempuan baik dua yang rusak di tangannya, ia jadi keseng-sem melihat gaya Aye Ching yang memikat itu. Ia tak berani memandang terlalu lama, takut memukul mengejutkan ular, tapi dia menguntit dari belakang, terhadap hui giyok malah tidak perhatian, samar dua dia hanya tahu Aye Ching masih didampingi seorang perempuan lain. Orang yang gila perempuan biasanya nyalinya besar, ditambah kufurnya memang-memang lihai semua ini membuat mo seberani bertindak senaknya. Mimpi pun ia tak menyangka kalau sasaran adalah lengwat siansu yang ganas itu, sebelum tengah malam tiba dia sudah terburu dua menyatroni kamar orang. Setelah Aye Ching mendengus, ia baru sadar bahwa penglihatannya meleset, rupanya barang incarannya ini bukan makanan empuk. Bahaya juga perempuan ini demikian berpikir, meski perempuan berdandan sebagai laki, agaknya ilmu silatnya lihai juga, otaknya lantas berputar. Dia coba mengingat siapakah di dunia persilatan yang gemar berdandan sebagai laki. Dua selang sesaat hatinya tersasa mantap sebab orang itu pada umumnya kungfunya selihai dia, nama dan kedudukan juga tidak tinggi dan termahur dia. Sayang seribu kali sayang ditelah melupakan seseorang, ia melupakan tokoh yang bernama Lengguat Siancu ini disebabkan nama perempuan itu terlalu besar, terlampau disegani orang sebangsa moce sama sekali tidak menyangka perempuan cantik yang lemah lembut yang ditemuinya sekarang ini adalah gembong perempuan yang bikin takut orang bila mendengarnya. Lengguat Siancu tertawa dingin dan berkata, Hehehe, kau belum berhak untuk mengetahui nama besar bibimu, mendadak ia memotong secubil ujung meja dan dipergunakan sebagai senjata rahasia. Dalam suasana yang gelap dengan sendirinya moce tak tahu senjata rahasia apakah yang digunakan orang ketika merasa desing. Angin tajam menyambar tiba disertai tenaga dalam yang dasyat. Sadarlah dia bahwa moce lihai. Ia tak berani gegabah secepatnya badannya bergetar dan mengegos ke samping, sekalipun begitu terkesiap juga hatinya, sebab senjata rahasia tersebut menyambar lewat di depan dadanya dan menghantam dinding. Moce cukup berpengalaman, melihat Kera melepaskan senjata rahasia yang dilakukan oleh perempuan itu dia makin yakin bahwa kungfu orang memang lihai dan belum pernah dilihatnya selama ini. Siapa gerangan orang ini pikirnya dengan terkesiap, tanpa aja liat terus menerobos keluar jendela. Lengguat Siancu tertawa dingin, katanya sambil berpaling ke arah Wigiyok, tunggu, aku di sini sebentar lagi aku kembali baru Wigiyok mau menjawab tahu dua bayangan Lengguat Siancu sudah lenyap dari pandangan. Melihat kelihayan orang Wigiyok menghela nafas dan berpikir, bilakah aku bar dapat mencapai ilmu selihai ini karena kesal ia menjadi lelah dan merasa lapar. Kalau cuma lelah masih mendingan, rasa lapar itulah yang menyiksanya sudah seharian penuh dia. Berpuasa dan sekarang tengah malam sudah kemana akan mencari makanan. Dalam pada itu, dengan beberapa kali loncatan Moce sudah berada beberapa tombak jauhnya dari tempat semula, memang ilmu meringankan tubuhnya terhitung paling tinggi di antara ketujuh saudaranya, namanya di dunia ini cukup terkenal dalam hal gintang. Dengan kepandaian andalannya itu ia yakin dapat lolos dari cengkeraman orang, ia cukup cerdik pandai melihat gelagat dan cepat pula reaksinya merasakan gelagat tidak menguntungkan ia lantas kabur. Sebab itulah kendati sudah banyak kejahatan yang dilakukannya namun sejak terjun ke dunia perselatan belum pernah orang menderita kerugian besar. Ia sangka keadaan yang dihadapinya sekarang tidak berbeda meskipun niatnya tidak kesampaian, toh tidak sampai kecundang. Siap tahu, tiba dua dari belakang terdengar suara orang tertawa dingin, suara itu seakan dua timbul dari belakang punggungnya dalam kejutnya Moce tak berani berpaling lagi, ia tancap gas dan meluncur ke sebelah kiri. Ia menyangka perempuan itu pasti akan ketinggalan jauh siapa tahu suara tertawa dingin itu masih berkumandang tiada hentinya, selalu muncul di belakang punggungnya meski pelbagai care, telah ia gunakan untuk meloloskan diri akan tetapi suara tertawa dingin itu seperti melengket di belakang seolah dua bayangan sendiri. Sekarang dia baru kenal rasanya takut, keringat dingin membasahi sekujir tubuhnya, ia sadar ilmu meringankan tubuh orang ternyata beberapa lebih tinggi daripadanya, ia menjadi nekat mendadak ia putar badan, secepat kilat senjata goloknya diloloskan dan menabas ke belakang serangan gencar dan nekat sama sekali tidak memakai perhitungan. Mendingan kalau ia ngebut terus ke depan begitu putar badan rasa ngeri dan kagetnya tak terperikan. Di belakangnya kosong melompong dan tidak ada sesuatu, kecuali atap rumah di kejauhan yang remang dua tersorot sinar bintang, tiada sesuatu apapun yang ditemuinya hanya keheningan dan kegelapan belaka, bayangan setam pun tidak kelihatan. Baru saja ia putar badan lagi, suara tertawa dingin itu kembali berkumandang pula di belakang ia berpaling cepat, tetap menihil hasilnya. Kedua lututnya terasa lemas sejak terjun ke dunia perselatan belum pernah Mosul mengalami ketegangan dan kengerian seperti ini, kalau bisa dia ingin kabur sejauh-jauhnya dari tempat celaka ini dan menyembunyikan diri. Dalam panik dan gugupnya Mosul berhasil juga mendapatkan akal bagus, tentu saja tanpa pengetahuan dan pengalaman yang cukup tak nanti dapat menemukan akal ini. Mendadak ia menjatuhkan diri sikut, bahu dan tumik digunakan bersama sekaligus di atas atap perumah itu, juga dia mendemonstrasikan kehebatan ilmu Yanqing Capewe Hoan, 18 kali jumpalitan gaya Yanqing, yang lihai. Tokoh Yanqing dalam cerita 108 pahlawan Liangshan tersohor karena ilmu meringankan tubuhnya yang dijadikan andalan pada waktu malang melintang di dunia perselatan. Maka sekarang Mosul juga menggunakan ilmu itu untuk melepaskan diri dari gangguan tertawa dingin yang selalu menempel di belakang punggungnya. Memang jarang sekali ada jago perselatan yang dapat mendemonstrasikan ilmu kepandayan tersebut di atas atap perumah, sebab untuk bisa memergunakan secara jitu, orang harus dapat menggunakan tenaga yang tepat dan seimbang pada bagian tunggung, sikut, bahu dan lutut serta tumit kaki, ibaratnya seekor kucing yang jumpalitan sedikit meleng saja akan tergelincir jatuh ke bawah. Bukan begitu saja usaha Mosul untuk menyelamatkan diri, berbareng goloknya berputar kencang menciptakan selapis cahaya putih berkilau untuk melindungi badannya. Dalam keadaan begini ia tidak berharap akan melukai musuh yang penting lolos dulu dari cengkeraman musuh, karenanya setelah bergulingan tiga kali, cahaya goloknya mulai berputar menciptakan satu garis biang lala berwarna perak. Si Uud, mendadak ia melayang ke bawah rumah sebelah belakang. Li Qin juga malah ikat ketiga pak tujit set ini caranya meloloskan diri dari kesulitan yang dihadapinya ternyata istimewa, setelah gagal kabur dari cengkeraman orang dengan ilmu meringankan tubuhnya, ia memutuskan untuk menyusup ke bawah rumah, bila ada kesempatan tidak akan sembunyi di tempat gelap atau bila perlu bersembunyi di dalam salah satu rumah penduduk yang terbesar di sekitar situasi. Dengan begitu akan sulitlah bagai lengguat si Ancu untuk mencari jejaknya. Bagus juga perhitungan suipo A orang ini, di luar dugaan baru saja ujung kakinya menjejak permukaan tanpa suara tertawa dingin yang menyeramkan tadi sudah berkumandang lagi di belakang. Mo sebetul dua panik, goloknya serta merta menabas ke belakang, angin mendesing tajam, boleh juga tenaganya. Tapi ia pun menyadari bacokan itu takkan bisa berhasil mengenai sasarannya. Cepat ia berputar di antara cahaya golok yang membentuk setengah lingkaran mendadak. Golok disempat ke atas menyusul ia menabas dan membacok dengan giyok taiwi ye au, sabuk kemala melilit pinggang, serta bwe hoa ciok liok, bunga bwe jatuh berguguran. Sereet. Sereet. Setiap serangan dia lakukan dengan keji, ganas dan cepat. Tapi setiap serangan itu selalu mengenai tempat kosong. Di antara gulungan cahaya golok yang bertebaran kelihatan sesosok bayangan berwarna putih yang berkelebatan seperti baying setan yang melayang kian kemari di sampingnya, sekarang peluh dingin membasai telapak tangannya membasai pula gagang goloknya namun Mo Siang tak berani menghentikan serangannya, ia putar terus senjatanya sedemikian rupa sehingga tak tertembus air sekalipun. Leng Mat Siangcu tertawa dingin, ia msih terus berputar di sekeliling lawan, kedua tangannya tampak terjulur ke bawah ia tidak balas menyerang, namun Mo Siang sudah menggunakan segenap jurus ilmu golok nggol hao utoan buncu, lima hari mau pemutus sukma, tetap belum berhasil menyentuh ujung baju lawan. Tempat pertarungan itu berlangsung di halaman belakang rumah penginapan, tentu saja pertarungan itu segera mengejutkan tetamu lain namun tak seorang pun yang berani keluar untuk mencampuri urusan itu, mereka malah menutup pintu dan jendelanya rapat dua memandang sekejap saja tidak berani. Malam cukup dingin, namun butiran keringat menghiasi jidat mo se-mengucur terus dengan derasnya, permainan goloknya makin kacau, tenaga dalamnya mulai habis. Sereet! Sereet! Beruntun ia melancarkan tiap kali tabasan kilat dengan tenaga penuh, habis itu mendadak ia meloncat ke belakang ia berdiri dengan punggung menempel di dinding. Goloknya masih diacungkan ke depan, ditatapnya wajah lengkuat siancu dengan napas tersengal lalu berkata, ilmu silat orang simuk kurang becus, mataku buta dan tidak tahu akan kelihayan sobat, untuk itu aku mengaku kalah. Sobat hendaklah mengingat sesama orang persilatan, harap sebutkan namamu, selama gunung yang menghijau dan air tetap mengalir, Bila berjumpa di kemudian hari kami bersaudaramu pasti akan membalas budi ini Ucapan itu tidak terlalu angkuh juga tidak terlalu merendahkan derajat sendiri, sekalipun sudah kecundang, akan tetapi cukup terhormat. Mendingan kalau lengkuat siancu mau terima ucapan itu, sayang perempuan ini tak doyan yang empuk juga tidak suka pada yang keras, Sekalipun digunakan kata dua yang paling manis, tak nantik hatinya akan tergerak atau menjadi iba. Sambil tertawa dingin selangkah demi selangkah lengkuat siancu maju ke muka mendekati musuh yang makin ketakutan. Ia masih memakai baju laki dua ketika ada angina berhembus dan mengibarkan ujung bajunya terlihat bentuk badannya yang padat dan mempesona itu. Tapi biarpun mo sebiasanya memang matuk keranjang, sekarang ia tak berani lagi melirik tubuh yang menawan ini, ia malah menggigil ketakutan katanya lagi dengan suara terputus dua, Sobat, orang si mo kan belum menyentuh tubuhmu, mengapa kau mendesak terus diriku ini? Nadanya jelas menunjukkan rasa jerinya. A Ye Ching tidak menjawab, ia tertawa dingin, seakan dua tidak paham ucapannya itu, Salah mo se-sendiri malaikat maut nomor tiga dari Pak Tsu Jid Set ini sudah tersohor kebejatan moralnya karena itulah lengkuat siancu tak mengampuni jiwanya. Ia berjalan sangat lambat, selangkah demi selangkah maju ke muka namun setiap kakinya itu seakan dua menghancurlumatkan hati mo serasa takutnya sekarang tercermin nyata pada wajahnya. Sobat akhirnya dia berkata sambil menghela nafas aku mengaku kalah aku tak bisa berbuat apa dua lagi, terserah apa yang hendak kau lakukan atas diriku ia buang goloknya ke tanha lalu angkat tangannya ke atas, tapi pada detik itu juga dengan kecepatan yang tinggi tangannya terayun ketepan, berpuluh dua bintik cahaya tajam menyamber keluar dari lengan bajunya dan mengurung sekujur tubuh lawan, itulah jit sengsia au, busur sakti tujuh bintang, andalannya. Meskipun jit sengsia au disebut sebagai busur akan tetapi yang dipakai bukan anak panah tapi melainkan sebangsa jarum lembut yang beracun. Jarum beracun itu disimpan dalam sebuah tabung rahasia yang letaknya di balik ujung lengan baju Bila tombol rahasia pada tabung tersebut dipencet maka menyemburlah tujuh batang jarum dari tiap tabung rahasia tersebut, baik di tangan kiri maupun kanannya. Apabila jiwanya tidak terancam benda ini jarang sekali digunakan ia tak suka memakainya secara gegabah tapi itu satu digunakan musuh harus dirobohkan. Sekarang kedua belah tangannya bergerak sekaligus, empat belas batang jarum beracun serentak menyembur ke depan, wilayah seluas dua tombak di sekitar Arnata berada dalam lingkaran jangkauannya. Padalah waktu itu lengwat siancuhannya berdiri tujuh delapan kaki di depannya dalam keadaan begini tampaknya ia akan binasa oleh jarum rahasia tersebut. Entah berapa puluh kali pertarungan seru pernah dialami mose dan entah berapa banyak jago kenamaan yang sudah jatuh kecundang oleh empat belas batang jarum beracunnya itu, sekarang ia merasa yakin bahwa serangan yang paling diandalkan tiuh pasti akan mendatangkan hasil yang diinginkan. Lengwat siancuh tetap tertawa dingin, dia hanya mengebaskan tangannya dengan enteng, tahu dua ke empat belas batang jarum lembut itu lenyap tak berbekas, entah kemana hilangnya. Pucat muka mose menyaksikan peristiwa itu bayangan seseorang seketika melintas dalam bentaknya ia menjerit kaget, hah? Jian Jususeng sekarang ia hanya bisa bersandar di dinding dengan lemas, sedikit pun tak bertenaga untuk melakukan perlawanan lagi. Apabila A Ye Ching mementalkan serangan jarum beracun itu dengan pukulan jarak jauh atau menghindar dengan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna, meski mose akan terperanjat namun rasa kagetnya tak akan sehebat sekarang, sebab kepandaian yang didemonstrasikan A Ye Ching barusan tak lain adalah ilmu Ban Liu Kui Chong, selaksa aliran akhirnya bertemu menjadi satu, kepandaian khas Jian Jususeng ilmu ini pun kebanggaan Kiyusian Seng, seorang tokoh aneh yang termasur pada puluhan tahun berselang. Sudah lama sekali mose berkelana di dunia persilatan, sekalipun belum pernah menyaksikan ilmu sakti ini, tapi sudah terlalu banyak yang didengarnya tentang kepandaian ini, dan di kolong langit hanya Ban Liu Kui Chong saja yang menghisap senjata rahasia Jit Seng Sinmu andalan Mose ini. Sebaliknya dalam dunia persilatan hanya Jian Jususeng suami istri pula yang bisa memergunakan ilmu sakti yang luar biasa ini keruan serta merta ia teringat pada gembong iblis yang disedani itu. Dalam jeritannya tadi Mose telah menyebutkan Jian Jususeng, namun dalam hati ia pun tahu jelas bahwa perempuan yang dihadapinya sekarang bukan lain adalah Lengwat Sian Chu. Seketika tubuhnya menjigil, perlahan Ai Ye Ching maju ke muka, kian lama jarak mereka kian mendekat malaikat maut pun makin dekat akan merenggut jiwanya, tiba dua Mose meraung keras, ke sepuluh jari tangannya terpentang lebar, seperti harimau kelaparan diterkamnya perempuan itu secara ganas gerakan yang bukan pencak bukan silat, hanya nekat, kalau bisa hendak mencabit dua tubuh musuh. Mose menjerit kesakitan, keempat belas batang jarum beracun itu sering tak menancap di sekujur tubuhnya Jit Seng Sinu yang dihiandalkan olehnya sekarang merenggut ngewanya sendiri. Selesai melepaskan serangan itu, Lengwat Sian Chu putar badan dan berlalu dari sana, ia tak pernah memandang lagi ke arah korbannya bayangan putih berkelebat di halaman yang sunyi hanya tertinggal Mose yang masih mengerang menantikan ajalnya. Dengan kecepatan paling tinggi Ai Ye Ching meronda satu kali di seputar hotel itu, kemudian menemukan kembali kamarnya yang masih terbuka jendelanya ia menerobos masuk tanpa berpikir panjang, dilihatnya Hwi Giok dengan baju merahnya telah berbaring di ranjang, tampaknya anak muda itu sudah tertidur pulas. Ai Ye Ching tersenyum, bisiknya ehka sudah tidur Hwi Giok tidak bergerak dia berbaring dengan kepala menghadap ke sana. Ai Ye Ching menguap ia merasa lelah, maka tanpa melepaskan pakaiannya lagi ia berbaring di sudut tempat tidur. Entah mengapa meski matuh, terasa mengantuk dan badan terasa lemah sukar rasanya untuk pulas ia hanya pejamkan matuh untuk memulihkan tenaga. Gelap ruangan kamar yang remang sinar bintang yang terpantul ke dalam kamar tiba dua ia merasa dingin, dalam keadaan layap dua ia merasa tubuh Hwi Giok seperti bergerak sedikit dia membuka matuh dan menengok kebetulan cahaya bintang menyinari wajah yang berada di sampingnya, seketika ia menjadi kaget. Ternyata orang ini bukan Hwi Giok bahkan orang ini sedang memandanginya sambil mendengus. Pucat muka Ai Ye Ching sekuat tenaga ia hendak melompat bangun, tapi baru bergerak orang itu tidak kurang cepatnya tahu dua pinggang Ai Ye Ching terasa kesemutan, kontan ia roboh terkapar lagi di tempat tidur. Orang itu tersenyum puas, sekali bergerak dengan enteng ia melompat turun setelah melepaskan pakaian perempuan warna merah itu, tertampaklah baju ringkasnya yang terbuat dari bahan mahal. Ia berjalan ke belakang pembaringan dan memandang sekejap ke arah Hwi Giok yang menggelepak di lantai dengan jalan darah tertutup, tersembul senyuman keji di ujung bibirnya, setelah mengenakan kembali jubah abu dua yang tergantung di balik pembaringan itu, dihampirinya Ai Ye Ching sambil berseru, tentu takka sangka aku akan datang kemari bukan nadanya dongkol dan menyesal lebih dua kau takkan mengira akhirnya kau akan tertangkap polahku bukan jengek orang itu dengan sinar tajam bagaikan sorot mele burung Elang ejeknya lebih jauh sambil tertawa dingin hehehe, sekarang apa yang akan kau katakan lagi seperti Elang mencengkeram anak ayam ia angkat tubuh Ai Ye Ching dengan enteng dan tenang. Sebelum meninggalkan ruangan itu, dengan tertawa dingin ia melompat ke belakang pembaringan dengan jari tangannya yang tajam ia tusuk dua kali di tubuh Hwi Giok kemudian putar badan dan melayang keluar. Begitu enteng dan gesit gerak tubuh orang itu, seakan dua segumpal asap yang terhembus angin, Hwi Giok merasa penasaran karena diperlakukan sewenangnya tapi apa yang terjadi ini pun membuatnya bingung. Tadi setelah mengawasi Ai Ye Ching berlalu dengan rasa kagum Hwi Giok merasa lelah dan lapar apalagi ketika melihat baju perempuan berwarna merah yang dikenakannya itu, ia merasa malu bercampur geram terlalu banyak pengalaman yang ditemuinya dalam sehari ini hari pertama ia meninggalkan Hwi Leong Piao Kiok apa yang dialaminya dalam sehari rasanya jauh lebih banyak daripada pengalaman hidupnya selama ini, ia merasa sedih, tapi juga bersemangat. Dilepaskannya pakaian perempuan yang dikenakannya itu, tapi sebelum selesai tiba-dua ia dengar sesuatu suara cepat ia menengadah. Dilihatnya sejak kapan seorang laki dua jangkung berbadan kurus telah berdiri di situ, wajah orang itu tak jelas terlihat ia menjerit kaget dan menyurut mundur. Orang berjubah panjang warna abu dua dengan membesarkan nyalinya Hwi Giyok mencoba menegur, siapakah siapa pula kau bukan menjawab orang itu malah balik bertanya sambil menjawab. Merinding Hwi Giyok dia tergegap dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Kembali orang tersebut tertawa dingin, dai menggeser lebih ke depan, dan tegurnya lagi di mana Aye Ching kebetulan orang itu berpaling, di bawah cahaya remang dua yang menembus masuk lewat jendela Hwi Giyok sempat melihat wajah orang itu dari samping, orang ini berdahi lebar dan berhidung ngelang. Di mana Aye Ching kembali orang itu mendesak sambil maju selangkah lagi ke depan. Dia keluar sahut Hwi Giyok seraya menuding keluar jendela. Berputar biji mati orang itu mendadak ia menubruk maju pinggang Hwi Giyok terasa kesemutan hiat su bagian tunggungnya sudah tertutup. Makanya tak putemukan dia, kiranya dia punya laki dua lain guman orang itu sambil mencengkeram tengkuk anak muda itu dan mengangkatnya. Ia menatap wajah Hwi Giyok sambil meludah ia memaki, tak nyana ia dapat tertarik oleh kunyuk yang laki bukan perempuan bukan macam kau ini Hwi Giyok tak tahu apa yang dimaksudkan orang. Ia pun tak tahu siapa orang itu, tapi samar dua dapat memahami katanya yang terakhir ia merasa penasaran tapi tak dapat membantah. Beluk orang itu membanting Hwi Giyok ke belakang pembaringan, anak muda itu merasa keempat anggota badannya jadi lemas dan kesemutan, sedikit pun tak mampu berkutik lagi. Rupanya sebelum tinggal pergi, kembali orang itu menutup lagi di dada dan pinggangnya. Terima kasih telah menonton!